Jangan lupa subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita PPDB dimulai. Tapi sebenarnya Pak Putman, kalau misalnya seorang anak itu bisa daftar di dua tempat atau tidak sih Pak? Di dua lokasi sekolah yang berbeda misalnya. Dan juga apakah memang sebenarnya untuk akreditasi sekolah sebelumnya itu berpengaruh di sistem PPDB? Oke, baik. Yang dua maksudnya sendiri ya, kalau untuk PPDB online itu memang iya Bu, pilihannya tiga. Tiga sekolah? Tiga sekolah. Pilihan urutan pilihan itu menunjukkan prioritas. Misalkan dia pilih satu, berarti SMP satu yang boleh. Setelah itu nanti tidak diterima di SMP satu, dia akan terlempar ke pilihan kedua. Ke SMP dua misalkan. Sudah kalah juga jarangnya di SMP dua, dia akan terlempar di pilihan ketiga. Untuk anak kota, saya persilahkan sekarang, saya bolehkan dua kali dia mendaftar. Artinya apa? Kalau pertama dia, dalam zona sini ya, zona situ dia pilih ketiga sekolah ini, gagal semua. Lalu dia bisa klik salah satu kali lagi untuk pilih tiga sekolah lagi. Nah, mikir di situ. Cuman, kalau misalkan dia dalam pilihan pertama tadi masih tercantol di sekolah pilihan ketiga atau pilihan kedua, itu dia tidak akan bisa klik. Yang untuk milih lagi ke... Lalu, saya sampaikan juga untuk anak MI nih, anak MI yang dibawa kemenang gitu. Memang ya, karena kemenang tidak menyerahkan... Kita beda antara anak SD dan MI itu. Kalau kita di SD dan SMP itu dia namanya DAPODIC. Kalau di MI atau MTS itu dia pakai EMIS. Nah, cuman walaupun sekolah ini tidak menyerahkan EMIS anak-anak ini, nanti kami akan bisa memfasilitasi anak-anak tamat MI yang mau masuk ke SMP negeri di kota yang melalui PPDB online. Caranya, silakan mereka didamping orang tua atau tidak, didamping orang tua lah bagusnya gitu, ke DINAS, untuk kami verifikasi berapa siapa namanya, berapa EMIS-nya, nanti kami omelan ke LUN, nanti baru setelah dia ke DINAS kami masukkan ke aplikasi. Dan anak ini bisa membuka website Kota Bungkulu ini untuk anak-anak MI seperti itu. Begitu juga dengan kalau anak yang tamat di kota itu sudah otomatis dia. Jadi dengan cara nanti mengklikkan passwordnya cukup dengan nisen mereka. yang ada di sekolah, lalu mereka akan bisa masuk ke Zuzana sini. Ini masalah pilihannya, memang bisa lebih dari dua sekolah dia pilihannya. Saya pernah baca nih di berita kalau misalnya ada anak yang tidak masuk database karena memang EASN-nya keliru, itu karena apa biasanya faktornya Pak? Ya, kalau untuk di kota Bungkulu, kami pastikan nisen anak itu sudah diupdate sebelum dia masuk untuk bulan-bulan keujian, kata sekalang-kalau. Memang sekarang tidak ada ujian untuk berakhirnya dia. Jadi kami pastikan benar itu. Kalau memang masih ada sekarang itu, dan itu nanti seperti yang saya kata-kata, seperti anak MI nanti bisa akan kita perbaiki di sistem. Cuma untuk anak SD itu kecil sekali kemungkinannya. Karena kami sudah update sebelum mereka ini akan menyelesaikan, melaksanakan ujian akhirnya atau penilaian akhirnya. Oke, nah kita ke Pak Mutariman nih. Pak Mutariman mungkin dari selama PPDB ini sudah berlangsung ya, terkait dengan apa sih Pak kalau kesahnya dan juga mungkin sarannya nih, ke depannya agar PPDB ini berjalan dengan lebih baik seperti ini. Oke, terima kasih. Jadi untuk tidak terjadi kecurangan di sana-sini, sebenarnya PPDB ini harus semua pihak itu memahami. Terutama masyarakat yang mau menyengolakan anaknya, dia harus melihat kondisi anak yang akan dimasukkan ke sekolah itu. Artinya kalau dia mau masuk ke sekolah SMP, ya dia melihat di mana zona yang dia berada gitu kan. Andaikan dia tidak bisa bersaing di prestasi. Artinya dia ikuti aja itu. Maka kalau itu sebenarnya kita sadari semuanya, regulasi sudah jelas, diakomodir semua. Ada empat zona yang dibuka, ada empat cara dibuka kan. Ada empat jalur. Artinya ketika jalur-jalur itu tadi kita ikuti dengan benar, tidak memaksakan kehendak artinya, saya yakin tidak akan ada komplik dalam persoalan PPDB ini. Dan tadi, sebagaimana dikatakan Pak Sultan tadi, betul itu. Jangan sampai daya tampung itu misalkan ibarat minyak, itu seribu liter, sementara yang keluar dari tamatan sebelumnya itu hanya 700 liter. Artinya masih ada besarlah daya tampung dibandingkan dengan yang mengisi. Jadi sebaiknya itu dibalankan kan. Artinya berapa jumlah siswa sebelumnya yang akan masuk, lalu itulah penampung yang termasuk sekolah-sekolah swasta tadi. Oke, dari Pak Sultan sendiri ke mana tanggapan dia Pak? Itu tadi, saya berharap bahwa ke depannya itu, pilihan itu boleh saja, mau tiga, mau lima. Tetapi ingat, tolong masukkanlah ada pilihannya swasta. Itu harapan kita ya. Itu sudah berkali-kali setiap saya sampaikan. Artinya, kalau dia ada tiga pilihan, pilihan satu, pilihan dua, negeri satu, swasta. Atau mau lima, satu, dua, tiga, negeri empat, lima, swasta. Nah harapan kita begitu. Artinya sudah tersampaikan. Dan orang tua juga jangan sampai terlalu memaksakan diri keandak ya. Sekolah swasta juga sudah banyak, sudah berbenad dan sebagainya. SMA Madi Empat itu kalau masuk tercepat kita. 7-10 itu sudah masuk kita, sudah ibadah dan sebagainya. Semuanya minimal lah, dua jus sudah hapal lah kalau SMA Madi Empat. Artinya, ya kita berbenad dan sebagainya. Semuanya kan, jangan kita memaksakan. Anak nanti ya tidak baik dengan keluar dan sebagainya kan. Membuat mental anak juga tidak terkontrol kalau memaksakan orang tua dan anak itu sendiri. Ya, kadang-kadang orang tua ini karena terlalu memaksakan anaknya untuk masuk ke sekolah tersebut, berbagai upaya, diupayakan seperti itu ya. Mungkin dari Pak Huthman nih, Pak Human, mungkin pesannya nih kepada mungkin seluruh sekolah yang ada di Bengkulu, terus khususnya juga untuk orang tua nih, seperti apa? Baik. Pesan saya sebagai pelaksanaan PPDB tahun 2023, saya ketua penelitian pelaksananya, terutama ke sekolah-sekolah, itu kita sudah mengeluarkan juknis pelaksanaan PPDB dan itu adalah membuat aturan yang sah dan itu dilindungi oleh Pemda Kota. Karena saya membuat juknis itu adalah berdasarkan perwal. Artinya apa? Kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran di situ, artinya nanti akan mengasuhnya ke juknis. Dan ada sebab akibat di situ. Nah, sehingga untuk pesan saya lagi ke sekolah adalah mari kita bersama-sama melaksanakan PPDB berdasarkan aturan yang sudah ada, regulasi yang ada, dan itu kita patuhi secara bersama. Kemudian kepada orang tua juga, sama-sama dengan Pak Mokhtarimin, dengan Pak Andri, bahwa marilah kita sama-sama mengerti bahwa aturan-aturan atau zona-zona atau jalur-jalur yang kita berikan kesempatan untuk pelaksanaan PPDB tadi, kita lalui bersama, kita ikuti bersama. Tentu harapannya mencapai atau mendapatkan sekolah-sekolah yang memang itu sesuai dengan terutama zona kita. Kenapa? Karena di sini sebenarnya akan memudahkan kita kalau masalah prestasi, masalah apa-apa itu sebenarnya saya katakan lagi bahwa sekolah di kota itu hampir tidak beda ininya, kualitas-kualitasnya. Tinggal kita, imit kita saja yang mengentukan bahwa ini sekolah unggul, ini sekolah unggul, dan segala macam. Jadi, sekali lagi untuk masyarakat kota, marilah kita sama-sama mematuhi ini, kemudian juga tidak menghalalkan segala cara untuk memasuk ke sekolah-sekolah tertentu yang kita sama-sama sebut. Mungkin itu yang bisa saya ingin. Oke, tapi kalau dari Pak Putnam sendiri, berarti memang sudah efektif ya Pak ya? Kalau semuanya sudah bekerja keras, supaya PPDB itu berlangsung sesuai juknis, sesuai petunjuk yang kita buat, itu berdasarkan perwal, berdasarkan permendibu, dan segala macam. Baik, nah juga kita harapkan semoga dengan adanya PPDB ini, untuk daya tampung setiap sekolah ini bisa dilatakan, seperti Pak Sultan harapkan tadi. Dan juga untuk orang tua, jangan mengupayakan segala cara agar anaknya masuk ke sekolah favorit dan sebagainya, karena itu cuma sekedar ini saja ya, imes saja seperti itu ya, karena setiap sekolah itu baik semua ya, untuk memajukan bibit-bibit bangsa nih, penurus bangsa agar lebih maju ke depannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hutman, dan juga Pak Muhtarimin, dan Pak Sultan, sudah bersama kami di sore hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya Pak, di lain waktu, salam sehat Pak. Boleh minum dulu nih Pak. Dan pemirsa kami akhiri, Berendo pada sore hari ini, jangan lupa terus saksikan Berendo, hanya di TVRI Bengkulu, bersama kita maju. Kami tutup dengan lagu dari Bengkulu Project. Selamat menyaksikan. Terima kasih. 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 Terima kasih.